Salam Penegakan Hukum untuk Indonesia Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ingin memberikan pengetahuan hukum tentang penangkapan Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Pidana, diatur penangkapan di dalam Pasal 16-19 Penangkapan dilakukan dalam suatu proses penyelidikan maupun penyidikan Tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat Antara lain adalah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan suatu kejahatan Dengan dua alat bukti yang sah Yang kedua, penangkapan hanya dapat dilakukan dengan menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan Tetapi dengan pengecualian apabila penangkapan dilakukan di dalam suatu perkara tangkap tangan Maka surat penangkapan dapat disusulkan 1x24 jam setelah proses tangkap tangan dilakukan Oleh karena itu, bagi setiap masyarakat atau anggota keluarganya yang diambil dari rumahnya, tempat kerjanya, di jalan atau dimanapun Tanpa menunjukkan surat penangkapan Maka Anda dapat menuntut pihak aparatur yang melakukan penangkapan atau oknumnya dengan tindak pidana perampasan kemerdekaan Sebagaimana diatur di dalam pasal 333 KHP Maka pihak oknum aparat yang melakukan penangkapan tanpa surat penangkapan dapat dihukum pidana selama 8 tahun Apabila mengakibatkan luka dan cacat, 9 tahun ancamannya Dan apabila mengakibatkan orang yang ditangkap tanpa surat penangkapan tersebut Mati, ancaman pidananya adalah 12 tahun Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 328 KHP yang mengatakan Perampasan kemerdekaan atau penculikan yang dilakukan oleh pihak aparatur kepolisian Tanpa adanya bukti sah perintah undang-undang berupa surat penangkapan Maka mereka dapat dituntut atau dilaporkan dengan pasal 333 KHP Kami berharap gunakan hak Anda apabila terjadi pelanggaran di dalam proses penangkapan Sehingga hukum di Indonesia menjadi lebih baik ke depan Dan masyarakat Indonesia dapat lebih sejahtera, lebih makmur Karena mendapatkan keadilan dari negara Salam penegakan hukum dari Kota Semarang